Kalau dinar dan dirham bukan mata uang asing, lalu rupiah yang mata uang asing. Halo Sobat, kembali lagi dalam program The Editors Media Indonesia. Belum lama ini viral di media sosial tentang sebuah pasar muamalah di Depok yang cara transaksinya berbeda dengan pasar pada umumnya. Pasar ini bertransaksi menggunakan uang dinar dan dirham, serta dengan cara bertukar barang atau barter. Pasar yang beroperasi di Jalan Raya Tanah Baru Beji Depok ini menjual barang mulai berdari baju hingga sembako. Lura Tanah Baru Zaki Fauzan membenarkan adanya pasar yang beroperasi setiap hari minggu, setiap dua minggu sekali, pukul 7 hingga 11. Pasar itu menggunakan koin dinar dan dirham sebagai alat transaksinya. Namun, ia menyebut belum pernah ada izin yang disampaikan ke Kelurahan Tanah Baru mengenai beroperasinya pasar muamalah tersebut. Adanya pasar muamalah disinyali tidak hanya terjadi di Depok. Kantor perwakilan Bank Indonesia Jawa Timur menelusuri pasar muamalah yang menggunakan dinar dan dirham untuk transaksi jual-beli di wilayah Malang Raya. Video keberadaan pasar itu beredar di media sosial. Mereka pernah menggelar di sejumlah masjid. Jika ada praktik kegiatan tersebut di wilayah Malang Raya dan sekitarnya, kami akan mengecek lapangan sesuai informasi yang kami terima. Tegas Kepala Perwakilan Bank Indonesia Malang, Aska Suban. Sistem pembayaran di Indonesia hanya mengenal rupiah sebagai transaksi pembayaran yang sudah diatur dalam undang-undang. Nahdlatul ulama Kabupaten Malang pun menelilai praktik tersebut tidak wajar. Ketua pengurus cabang Nahdlatul ulama Kabupaten Malang, Umar Usman, mengatakan pasar yang transaksinya menggunakan dinar dan dirham itu praktik kurang wajar. Pasalnya, itu bukan alat pembayaran yang sah di Indonesia. Sesuai undang-undang, sistem pembayaran di Indonesia itu rupiah. Ujar Umar. Viralnya pasar tersebut membuat Bank Indonesia mengeluarkan pernyataan bahwa mata uang rupiah merupakan satu-satunya alat pembayaran yang sah di negara Kesatuan Republik Indonesia. Seiring dengan adanya indikasi penggunaan alat pembayaran selain rupiah di masyarakat, Bank Indonesia kembali menegaskan bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Mata Uang, rupiah adalah satu-satunya alat pembayaran yang sah di negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan setiap transaksi yang bertujuan pembayaran di wilayah NKRI wajib menggunakan rupiah. Dalam pernyataan tertulisnya, BI mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati dan menghindari alat pembayaran lain selain rupiah. Dalam hal ini, kami menegaskan bahwa dinar, dirham, ataupun bentuk lainnya selain uang rupiah bukan merupakan alat pembayaran yang sah di wilayah NKRI, kata Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Erwin Haryono. Bank Indonesia pun mengajak masyarakat dan berbagai pihak untuk menjaga kedaulutan rupiah sebagai mata uang NKRI. BI berkomitmen terus mendorong gerakan untuk mencintai dan merawat rupiah bersama dengan otoritas keuangan lainnya dan seluruh komponen masyarakat sebagai simbol kedaulatan negara. Penegasan ini sebenarnya untuk menyampaikan kepada publik bahwa undang-undang sudah secara jelas mengatur kewajiban penggunaan rupiah dan BI akan melaksanakan tugas konstitusionalnya, kata Erwin. Pakar hukum pidana Indrianto Seno Aji menyatakan, siapapun yang mempromosikan atau menganjurkan penggunaan mata uang bukan rupiah di Indonesia bisa dikenakan sanksi hukum pidana. Bahkan, hukuman juga bisa dijatuhkan bagi masyarakat yang menggunakan mata uang bukan rupiah sebagai alat pembayaran sehari-hari. Aturan mengenai hal itu dituangkan secara tegas dan jelas di Undang-Undang No. 7 tahun 2011. Berdasarkan Undang-Undang No. 7 tahun 2011, sudah jelas bahwa rupiah itu satu-satunya alat pembayaran yang sah di Republik Indonesia. Di pasal 33 disebutkan, siapapun yang mempromosikan atau menganjurkan atau menggunakan bukan mata uang rupiah sebagai alat pembayaran dapat dikenai sanksi pidana, ujar Indrianto. Lalu sebenarnya mengapa sih pasar muamalah menggunakan dinar dan dirham untuk bertransaksi? Dalam video klarifikasi yang diunggah ke Youtube, pemilik lahan pasar muamalah Depok, Zaim Zaidi, menegaskan transaksi di pasar muamalah Depok tidak bertentangan dengan hukum. Menurutnya, siapapun bebas keluar masuk dan berdagang di pasar tersebut. Karena bebasnya pasar tersebut, Zaim Zaidi pun menyebutkan tidak ada paksaan menggunakan alat tukar. Jadi kalau ada orang mau menjual jagung, lalu penjual lain mau menjual beras, kalau rela sama rela, ya boleh. Ia pun menyebut koin dinar dan dirham yang digunakan di pasar tersebut bukan merupakan mata uang asing, melainkan hanya emas dan perak yang dijadikan alat tukar semata. Jadi seperti sistem barter. Jadi yang harus dipahami bahwa koin-koin itu bukan jenis mata uang. Ini adalah sepertinya halnya jagung, atau cincin, atau kedelai itu tadi. Kalau orang datang ke sini, mau tukar madu sampai dengan satu perak, ya boleh. Kalau dinar dan dirham bukan mata uang asing, lalu rupiah yang mata uang asing. Ketua Majelis Ulama Indonesia Bidang Dakwah K.H. H.H.H.O.L.Nafis berpendapat terdapat dua hal terkait fenomena ini. Pertama, gejala orang yang ingin kembali ke masa lalu di zaman Nabi yang menggunakan dinar dan dirham. Mereka memahami agama secara tekstual bahwa mengikuti nabi Hal itu secara tekstual ada namun bukan nilai-nilainya Hal kedua yang menjadi telahnya kata Holil ialah ada kegambangan masyarakat tentang mata uang rupiah Dan inflasi terhadap rupiah Pengaruh inflasi terhadap mata uang rupiah kata Holil membuat nilai rupiah terus menurun Menurut saya hal ini mesti menjadi acuan kita Bagaimana menstabilkan mata uang rupiah dapat menjadi lebih tinggi kata Holil Dia mempaparkan merunut transaksi di dalam Islam Transaksi jual beli pertama kali dilakukan dalam bentuk barter Artinya barang ditukar dengan barang Kemudian sistem barter ditinggalkan karena menyulitkan dan nilai nominalnya tidak sama Contohnya seperti kursi di barter dengan makanan dan minuman Akhirnya pada tahun 400 sebelum masehi muncullah dinar dan dirham Dinar dari emas dan dirham dari perak Nah Nabi Muhammad SAW meneruskan ada yang namanya nukut Nukut itu adalah tembaga recehan yang berasal dari dirham Kemudian dari nukut itu muncul puluh slogam Dinar pernah dibuat lagi di zaman Saidina Ali tetapi itu tidak merata Jadi sebenarnya dinar dan dirham itu diciptakan bukan oleh Nabi Muhammad Tetapi sebelum Nabi Muhammad bahkan sebelum Nabi Isa Jaraknya sudah sangat lama Itu diungkapkan Holil Sebenarnya dalam Islam lanjut Holil Transaksi jual beli menggunakan barter Atau emas sebagai mata uang Atau menggunakan rupiah dan dolar itu boleh-boleh saja Akan tetapi di Indonesia pemerintah telah menetapkan mata uang rupiah Sebagai alat pembayaran yang sah sesuai dengan undang-undang Jadi kalau mau barter ya silahkan Tetapi lebih efektif memastikan nominalnya itu menggunakan uang Percayakan bahwa dengan kita bersama menaati pemerintah adalah kebaikan Karena Al-Quran mengajarkan kita untuk taat kepada Allah dan Rasulullah Juga kepada pemerintah kita, pemimpin kita Holil nafis berpendapat berdasarkan undang-undang Mengacu pada ketentuan Bank Indonesia Mata uang resmi di Indonesia ialah mata uang rupiah Sehingga uang elektronik pun acuannya rupiah Nah kita juga tidak boleh menggunakan cryptocurrency atau uang digital Karena memang tidak disahkan dan bertentangan dengan bank sentral kita Kan tetapi masyarakat kalau mau barter boleh Emas juga boleh, tetapi tidak dengan mata uang kata Holil Pada salah satu pernyataannya, Holil menyebutkan faktor inflasi yang menggerus mata uang rupiah Juga disebut sebagai alasan masyarakat meninggalkan rupiah sebagai alat pembayaran untuk transaksi Padahal inflasi terhadap mata uang bukan hanya masalah untuk rupiah loh Mata uang lainnya di seluruh dunia juga mengalami inflasi Itulah mengapa Bank Indonesia sebagai bank sentral di negeri ini Berfungsi terus mengarahkan seluruh instrumen kebijakan untuk memulihkan perekonomian nasional Dengan terus menjaga tetap terkendalinya inflasi Dan memelihara stabilitas nilai tukar Serta mendukung stabilitas sistem keuangan Dinar yang berbentuk koin emas dan juga dirham yang berbentuk koin perak Dianggap memiliki nilai tetap dan tidak tergerus inflasi Dinar dan dirham tidak tergerus inflasi Karena mereka biasanya digunakan sebagai alat atau barang investasi Mereka memiliki nilai acuan tetap Penggunaannya pun terbatas Bukan sebagai alat transaksi secara masif Pada negara-negara yang menggunakan mata uang dinar atau dirham sebagai alat transaksi Atau alat pembayaran Di negara itu tentu terjadi inflasi terhadap mata uang tersebut Sebaliknya Menggunakan rupiah sebagai alat transaksi di Indonesia Bisa juga dikatakan sebagai bentuk nasionalisme kita terhadap Indonesia Indonesia merupakan negara yang berdaulat Dan memiliki mata uangnya sendiri Yaitu rupiah Sudah ditetapkan oleh Bapak Pendiri Indonesia Bahwa dalam pengaturan perekonomian di negara berdaulat seperti Indonesia Mata uangnya pun harus berdaulat Hal tersebut berkaitan dengan pengaturan dalam rumah tangga Indonesia Setelah berdaulat perjuangan itu tidak berhenti Kita harus menjaga titipan kedaulatan yang telah diperjuangkan itu Untuk kebaikan anak cucu kita kelak Jadi Menggunakan rupiah di Indonesia Bukan hanya menguatkan perekonomian dalam negeri Melainkan juga untuk menjaga warisan dari pendiri bangsa kita Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!